Habis itu, itulah terakhir pengakuan si anak ini. Kemudian hari Senin ditemukan... Ditemukan, sudah jadi mayat, dibuang, dijurang, tanpa busana. Berarti itu besoknya sesudah malam itu? Iya. Besoknya? Besoknya, jadi hari terakhir, hari terakhir menurut anak tiri kamu, di rumah itu hanya ada bapak tiri kamu dan... Dan dia, dan ibu saya. Dan ibu saya. Dan waktu ditemukan di jurang, ibu kamu itu keadaan lukanya gimana? Nah, jadi setelah jatuh dari jurang, setelah jatuh di jurang, kami kan taunya dari rumah sakit kami datang berdua ke rumah sakit. Kata orang rumah sakit tidak ditemukan mayat. Tapi di koran dibilang di rumah sakit itu. Jadi kami kayak dibola-bola, tiba-tiba ada wartawan datang. Wartawan bilang, iya, di sini ada saya yang foto kemarin. Berarti rumah sakit baru saya menutupi. Akhirnya kamu temukan mayatnya. Iya, akhirnya saya tanya, jadi mana? Nah, di mana? Ternyata sudah dikuburkan, tapi kuburannya tidak layak, tidak ada tanda. Tidak ada tanda batu, apa-apa. Nah, kita dulu, dikuburkan langsung dari rumah sakit tanpa dipanggil anak-anaknya. Tidak, enggak ada. Yang menguburkan katanya siapa? Nah, saya tanya siapa. Udah izin sama Polres Tanah Karo. Berapa hari dia sudah meninggal itu? Penemuan mayat itu di hari Sabtu, jam 2 siang. Oke, apakah Bapak Tirimu tahu bahwa itu dikuburkan di situ? Bagaimana Polres Tanah Karo langsung kasih izin tanpa mencari keluarganya? Alasannya sudah ada pihak keluarga yang... Siapa pihak keluarga itu? Nah, polisi sampai sekarang tidak bilang. Oke, jadi sampai sekarang polisi tidak bilang siapa pihak keluarga yang mengizinkan langsung dikubur dari rumah sakit, Padahal ada putri-putrinya, tapi Jumat terakhir itu tahunya dia sama Bapak Tirimu. Dan sampai hari ini belum ada tersangka? Belum ada, Pak. Wah, jadi ini untuk perhatian dari diskrimum Poldasu atas nama korban pembunuhan Widya Hariati, yang dulu LP 266-2014 dari Tanah Karo. Udah 4 tahun di Poldasu. Tidak ada perkembangan. Sampai sekarang tidak ada tersangka? Tidak ada, Pak. Padahal satu waktu itu kontak terakhir ibu itu hanya... Dan suaminya ya, suaminya. Dan hanya kamu dan suaminya? Iya. Pernah nggak ada ibu kamu itu ada musuh nggak atau ada hutang? Nggak, setahu saya tidak ada musuh, Pak. Dan sebelum terjadi pembunuhan, terjadi pertengkaran di Bank Mandiri, begitu. Antara Bapak Tirimu dan ibu kamu soal uang. Iya, di hari Jumat itu, Pak. Dan tiba-tiba dia pulang di hari Sabtu. Tiba-tiba pulang di hari Sabtu. Tanpa ibu kami. Siapa? Bapak Tiri. Bapak Tiri, saya pulang sama adik laki-laki saya di hari Sabtu. Saya tanya, loh mana Mama? Kenapa lagi saya dihubungi? Kenapa jawabannya? Mama ke Aceh. Mama ke Aceh. Mama ke Aceh. Aduh Pak Polisi dari segitu investigasi sudah tahu jawabannya harusnya. Tiba-tiba ada SMS saya, Pak. Di jam 5 subuh mengatakan, Sinta Mama ke Aceh, Mama menenangkan diri. Padahal ini, Pak Tiri, itu SMS fiktif. Iya, padahal. Itu bukan dari nomor handphone Mama, bukan? Dari nomor HP Mama. Tapi hasil otopsi bilang Mama udah meninggal di hari Jumat. Oke, jadi waktu Bapak Tiri kamu pulang hari Sabtu bilang bahwa mana ibu kau bilang pergi ke Aceh. Iya. Iya kan? Terus malamnya ada SMS seolah-olah mamanya ke Aceh. Padahal hasil otopsi dia sudah meninggal di hari Jumat. Dan hari Jumat itu, ibu kamu hanya berada, hanya bersama dengan Bapak Tiri dan anak. Iya, benar. Dan ini semua, apa kata penyidik diskrimung Poldasu? Nggak ada kecurigaan kepada seseorang tertentu? Atau memang dibilang seperti biasa, masih menyidik, masih menyidik. Bukti tidak cukup, Pak. Alasannya bukti tidak cukup. Apa yang kau harapkan dari Bapak Kapolda, Sumatera Utara? Kami, Sinta, Santi, anak dari Mama, kami berharap keadilan, yang seadil-adilnya untuk Mama kami. Mama kami sudah banyak terluka lahir batin selama hidupnya dan meninggal dengan cara yang tidak wajar seperti itu. Jadi kami benar-benar berharap Polda mau membantu kami untuk mengungkap kasus ini. Karena banyak sekali petunjuk dari awal kami sudah merasa, kami sudah merasa seperti dikondisikan. Jadi kami mohon keadilan. Saya kira sebagai ahli hukum, saya kira Bapak Kapolda Su sudah tahu arah penyidikar kemana. Kira-kira begitu. Tanpa kita menuduh, tapi kita ini kan semua ahli hukum. Sudah tahu arahnya kemana. Tidak usah kasus seperti ini menggantung 4 tahun di Polda Su, 1 tahun di Tanah Karo. Kira-kira begitu. Kasus ini kira-kira akan terungkap nggak, Pak? Apakah kami harus menyerah saja berdoa sama Allah cukup? Atau Bapak Udah nggak ada harapan lagi untuk Ibu kami terungkap kasusnya? Ya mudah-mudahan pimpinan Mabes meninjau ulang kasus ini. Hanya itu harapan kita. Ya? Bulu Santi, Ibu Sinta, kami doakan yang terbaik. Semoga kasus ini tercepat terungkap dan almarhumah juga diberikan tempat yang terbaik dan tenang di sisinya dan diberi keadilan seadil-adilnya. Terima kasih sudah main di Hotman Paris Show. Terima kasih. Baik pemirsa kita rehat sejenak karena sesaat lagi masih akan ada masyarakat yang ingin juga berkonsultasi hukum dengan Pak Bos kita Hotman Paris Show. Tapi jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show. Katanya kalian sudah pernah mengadu ke Ibu Risma yaitu seorang wanita yang oleh-oleh sebagian orang yang dianggap sebagai pahlawan. Betul. Ibu Risma sudah sempat mengatakan itu melanggar mana suratnya itu? Dalam waktu 2 jam lagi SMS saya karena ada mulai sama kamu. selamat menikmati.